Adanya aturan wajib vaksinasi penguat atau booster sebagai salah satu syarat mudik lebaran pada tahun ini mengakibatkan peningkatan jumlah permintaan vaksin COVID-19. Minggu 27 Maret 2022, ratusan warga di Surabaya, Jawa Timur rela antri demi mendapatkan vaksinasi booster yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan. Pelaksanaan vaksinasi booster yang digelar oleh Polda Jatim ini menyasar warga yang berniat untuk mudik ke kampung halaman saat lebaran nanti. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyampaikan anggotanya tidak hanya menjaga keamanan selama perjalanan mudik lebaran namun akan menyiapkan posko vaksinasi bagi para pemudik di sejumlah jalur mudik di Indonesia. Pelikana itu tentunya akselerasi vaksinasi terus akan kita tingkatkan. Pelikana itu di jalur-jalur mudik nanti akan kita siapkan pos-pos yang memberikan pelayanan untuk memberikan vaksinasi tambahan. Karena memang yang kita sarankan untuk mudik sudah dua kali vaksin. Apalagi yang akan vaksin tiga kali jauh lebih baik, khususnya para lansia yang menjadi kunjungan mudik. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga Minggu 27 Maret, total vaksinasi COVID-19 dosis 1 telah mencapai angka 195.889.215 dosis atau 94,06 persen dari sasaran. Dosis 2 sebanyak 157.840.758 dosis atau 75,79 persen dari sasaran. Sementara dosis 3 berjumlah 19.963.841 atau 9,59 persen dari sasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.